Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, jumpa kembali dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan Kali ini kita akan melanjutkan dari sesi video pembelajaran sebelumnya Dari materi kerajinan dan wirausaha tekstil Sesi kali ini kita akan melanjutkan di bagian F Yaitu wirausaha di bidang kerajinan tekstil Yang pertama, dasar kewirausahaan di bidang kerajinan tekstil Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha Arti kata wira adalah pejuang Utama, gagah, berani, teladan, dan jujur Sedangkan usaha adalah kegiatan yang dilakukan Pengertian wirausaha adalah orang yang pandai Atau berbakat mengenali produk baru Menentukan cara produksi baru Menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru Mengatur permodalan Serta memasarkannya Pelaku wirausaha disebut Wirausahawan atau Entrepreneur Kewirausahaan Seperti tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Nomor 961 Garis miring Kep Garis miring M Garis miring 11 Garis miring 1995 Adalah semangat Sikap Perilaku Dan kemampuan seseorang Dalam menangani usaha Atau kegiatan Yang mengarah pada upaya mencari Menciptakan serta menerapkan Cara kerja Teknologi Dan produk baru Dengan meningkatkan efisiensi Dalam rangka Memberikan pelayanan yang lebih baik Dan atau Memperoleh keuntungan yang lebih besar Entrepreneurship Adalah sikap Dan perilaku Yang melibatkan keberanian Mengambil resiko Kemampuan berpikir kreatif Dan inovatif Kewirausahaan Adalah kemampuan Menciptakan sesuatu yang baru Secara kreatif Dan inovatif Untuk mewujudkan nilai tambah Berdasarkan Overtone 2002 Kreatif Berarti menghasilkan Sesuatu yang belum pernah ada Sebelumnya Inovatif Berarti memperbaiki Memodifikasi Dan mengembangkan sesuatu Yang sudah ada Nilai tambah Berarti memiliki Nilai lebih dari Sebelumnya Yang kedua Stimulus dan motivasi Berwirausaha Di bidang Kerajinan Tekstil Saat ini Keragaman tekstil Tradisional Indonesia Serta Keragaman budaya Kas daerah Merupakan potensi Untuk terjadinya Akulturasi Atau Percampuran budaya Yang dapat menjadi Dasar Penciptaan Karya-karya Tekstil baru Yang akan menambah Kekayaan Tekstil Nusantara Nilai estetika Kain tekstil Indonesia Sangat unik Dan khas Dan khas Sehingga Diminati Tidak hanya Oleh kalangan Pencinta Kerajinan tekstil Di Indonesia Namun juga Di manca Negara Hal itu Merupakan peluang Wirausaha Di bidang tekstil Dan produk Dari tekstil Seperti busana Dan perlengkapan Interior Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat Indonesia Terhadap Kebutuhan Sandang Dan produk Kerajinan Pelengkap Kebutuhan Sandang Merupakan Peluang Yang dapat Digarap Dan mendorong Munculnya Bisnis Kreatif Industri Rumahan Produk Kerajinan Yang tersebar Di seluruh Pelosok Wilayah Nusantara Memiliki Potensi Untuk Dijadikan Peluang Berwirausaha Apalagi Bila didukung Dengan Ketersediaan Bahan Baku Produk Dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Yang ada Di wilayah Tersebut Kerajinan Tekstil Akan dapat Membantu Kesejahteraan Rumah Tangga Dan Perekonomian Daerah Tersebut Salah Satu Kekuatan Produk Kerajinan Tekstil Adalah Pada Keunikan Ragam Hias Corak Dan Warna Yang Berbeda Dihasilkan Dari Tiap Wilayah Yang Berbeda Kearifan Lokal Dan Nilai Budaya Yang Kental Pada Suatu Produk Kerajinan Membuatnya Unik Dan Mudah Digemari Oleh Masyarakat Umum Hal Ini Mendorong Dan Memotivasi Kemandirian Ekonomi Dengan Memanfaatkan Potensi Produk Kerajinan Yang Ketiga Karakter Dan Sikap Kewirausahaan Seorang Wirausahawan Harus Mempunyai Sikap Kreativitas Inisiatif Dan Percaya Diri Ciri-ciri Seorang Wirausahawan Adalah A Percaya Diri Safe Confidence Merupakan Paduan Sikap Dan Keyakinan Seseorang Dalam Menghadapi Tugas Atau Pekerjaan Yang Bersifat Internal Sangat Relatif Dan Dinamis Dan Banyak Ditentukan Oleh Kemampuannya Untuk Memulai Melaksanakan Dan Menyelesaikan Suatu Pekerjaan Kepercayaan Diri Akan Mempengaruhi Gagasan Karsa Inisiatif Kreativitas Keberanian Ketekunan Semangat Kerja Kegairahan Berkarya Kunci Keberhasilan Dalam Bisnis Adalah Untuk Memahami Diri Sendiri Oleh Karena Itu Wirausaha Yang Sukses Adalah Wirausaha Yang Mandiri Dan Percaya Diri B Berorientasi Tugas Dan Hasil Seseorang Yang Selalu Mengutamakan Tugas Dan Hasil Adalah Orang Yang Selalu Mengutamakan Nilai-nilai Motif Berprestasi Berorientasi Pada Laba Ketekunan Dan Kerja Keras Dalam Kewirausahaan Peluang Hanya Diperoleh Apabila Ada Inisiatif Perilaku Inisiatif Biasanya Diperoleh Melalui Pelatih Anda Pengalaman Bertahun-tahun Dan Pengembangannya Diperoleh Dengan Cara Disiplin Diri Berpikir Kritis Tanggap Bergairah Dan Semangat Berprestasi C Keberanian Mengambil Resiko Wirausahawan Adalah Orang Yang Lebih Menyukai Usaha Usaha Yang Lebih Menantang Untuk Mencapai Kesuksesan Atau Kegagalan Daripada Usaha Yang Kurang Menantang Wirausaha Menghindari Situasi Resiko Yang Rendah Karena Tidak Ada Tantangan Dan Menjauhi Situasi Resiko Yang Tinggi Karena Ingin Berhasil Pada Situasi Ini Ada Dua Alternatif Yang Harus Dipilih Yaitu Alternatif Yang Menanggung Resiko Dan Alternatif Yang Konservatif D Kepemimpinan Seorang Wirausahawan Harus Memiliki Sifat Kepemimpinan Kepeloporan Keteladanan Ia Selalu Menampilkan Produk Dan Jasa-jasa Baru Dan Berbeda Sehingga Ia Menjadi Pelopor Baik Dalam Proses Produksi Maupun Pemasaran Dan Selalu Memanfaatkan Perbedaan Sebagai Suatu Yang Menambah Nilai E Berorientasi Ke Masa Depan Wira Usahawan Harus Memiliki Perspektif Dan Pandangan Ke Masa Depan Kuncinya Adalah Dengan Kemampuan Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Baru Dan Berbeda Dari Yang Ada Sekarang F Ko Arisinilan Kreativitas Dan Inovasi Wira Usaha Yang Inovatif Adalah Orang Yang Memiliki Ciri-ciri Berikut Satu Tidak Pernah Puas Dengan Cara-cara Yang Dilakukan Saat Ini Meskipun Cara Tersebut Cukup Baik Dua Selalu Menuangkan Imajinasi Dalam Pekerjaannya Tiga Selalu Ingin Tampil Berbeda Atau Selalu Memanfaatkan Perbedaan Oke Kelas Selanjutnya Adalah Sarat Untuk Menjadi Wira Usaha Yang Berhasil Adalah Sebagai Berikut Satu Memiliki Sikap Mental Yang Positif Memiliki Keahlian Di Bidangnya Tiga Mempunyai Daya Pikir Yang Kreatif Empat Rajin Mencoba Hal-hal Yang Baru Atau Inovatif Lima Memiliki Semangat Juang Yang Tinggi Motivasi Yang Tinggi Dan Komitmen Yang Tinggi Enam Mampu Mengantisipasi Berbagai Risiko Dan Persaingan Oke Kelas Selanjutnya Di bagian Yang Keempat Yaitu Faktor Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Berwira Usaha Memulai Sesuatu Yang Baru Pasti Tidak Mudah Oleh Karena Itu Seorang Wira Usahawan Harus Berani Mencoba Dan Mengambil Resiko Gagal Dalam Melakukan Suatu Hal Adalah Bagian Dari Proses Untuk Menuju Kesuksesan Kegagalan Adalah Kesuksesan Yang Tertunda Jika Kamu Mencoba Wira Usaha Dalam Suatu Bidang Lalu Gagal Kamu Tidak Perlu Berkecil Hati Dan Putus Asa Namun Cobalah Kembali Tentu Sebelum Memulai Berwira Usaha Buatlah Perhitungan Dan Perencanaan Yang Matang Carilah Dari Berbagai Sumber Kisah Kisah Para Pengusaha Yang Sukses Dalam Menjalankan Usahanya Bacalah Dengan Seksama Lalu Ambil Pelajaran Dari Kisah Mereka Dalam Memulai Wira Usaha Sehingga Kamu Dapat Mengetahui Kegagalan Dan Kesuksesan Mereka Oke Oke Kelas Kita Masuk Kedalam Sesi Berikutnya Yaitu Di Bagian G Di Submateri Berikutnya Yaitu Membuat Produk Kerajinan Tekstil Bagian Ini Merupakan Bagian Terakhir Dari Pembelajaran Pada Semester 1 Pada Bagian Ini Siswa Secara Berkelompok Akan Membuat Proyek Akhir Berupa Pembuatan Produk Kerajinan Tekstil Beserta Kemasannya Produk Yang Dihasilkan Harus Memiliki Nilai Keunikan Dan Kebaruan Material Yang Digunakan Sedapat Mungkin Yang Mudah Didapat Di Pembuatan Pembuatan Produk Melalui Cara Perancangan Yang Tepat Untuk Menghasilkan Ide Produk Yang Unik Dan Baru Produk Akhir Dikemas Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Fungsi Kemasan Produk Kerajinan Yang Dibuat Hendaknya Mempertimbangkan Peluang Wira Usaha Hasil Akhir Dari Proyek Ini Adalah Berupa Produk Kerajinan Tekstil Kemasan Dan Pengemasannya Serta Laporan Portofolio Yang Menjelaskan Konsep Produk Proses Hingga Produk Akhir Yang Dihasilkan Pada Akhir Semester Setiap Kelompok Akan Mempresentasikan Hasil Karyanya Di Hadapan Kelas Atau Di Sekolah Karya Juga Dapat Dipresentasikan Dalam Bentuk Pameran Di Sekolah Agar Dapat Di Apresiasi Oleh Para Siswa Dan Guru Di Sekolah Oke Kelas Alhamdulillah Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Pembelajaran Prakarya Dan Kewirausahaan Sampai Di Sesi Sub Materi Terakhir Sukses Selalu Selalu Semangat Walaupun Belajar Di Rumah Aja Tetap Semangat Jaga Kesehatan Terima Kasih Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan